Intro Halo teman-teman, welcome to our podcast Buka-bukaan soal jaksa BAKSO AJA Sebelumnya kenal ini Nama gue Jane Kishas Nama gue Amit Dan hallo gue Cita Jadi intinya podcast BAKSO AJA ini adalah akronim dari Buka-bukaan soal jaksa Nah oleh karena itu, di podcast kita kali ini Kita akan mengupas kulitas Pekerjaan jaksa Bidang tindak pidana khusus di Kejagung Nah jadi sebenarnya apa sih Yang jadi tugas dan mewenang Jaksa di bidang pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jadi sebenarnya pada dasarnya ini Terdapat tiga tugas dan mewenang Dari jaksa bidang keksus di Kejaksaan Agung RI Tugas dan mewenang itu mencapai apa aja Yang pertama melakukan penyidikan Tindak pidana korupsi Yang kedua penyidikan pelanggaran HAM berat Dan yang ketiga adalah Penuntutan tindak pidana korupsi Pajak, kepabean, dan cukai Namun juga ada tambahan lagi nih teman-teman Juga melakukan penanganan perkara yang merungihkan para ekonomi negara Dalam tahap penyidikan dan penuntutan Nah terus apa sih bedanya ya penyidikan antara di Kejaksaan Agung Di Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Sebenarnya itu di Kejaksaan Negeri ya Yang melakukan penyidikan adalah Jaksa dan Polres atau Polda Kemudian di Kejaksaan Tinggi yang melakukan penyidikan itu Ada Jaksa dan polisi pada polisi ke daerah Dan sedangkan di Kejaksaan Agung adalah Jaksa itu sendiri dan Barat Strim Oh gitu ya Nah jadi untuk tindak pidana khusus itu sebatas yang disebutkan saja Atau gimana ya Karena ya kita sering dengar sama masyarakat juga Seperti kayak narkotika doang Dan kedengaran sih tindak pidana khusus maksudnya Nah untuk yang tindak pidana khusus sama tindak pidana umum itu Ya tentu aja ada pembedaannya ya Di tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI ini Menatapkan indikator untuk memisahkan diantara keduanya Dan indikator ini bisa berubah ya Jadi gak ada dicipt gitu loh teman-teman Umumnya tindak pidana yang masuk ke dalam bidang pidana khusus Seperti tindak pidana korupsi, pajak, bayar cukai, dan pelanggaran hambra Tindak pidana ini ketentuannya ada diatur khusus ya Dalam suatu peraturan perundang-undangan Sedangkan yang termasuk kategori tindak pidana umum itu ada penipuan Penggelapan, pembunuhan, penganyayaan, dan sebagainya Ketentuan tindak pidana umum ini biasanya diatur nih Di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sama Yaitu yang seperti kita tahu ya Itu adalah KAHP Dulu di bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI ini Tindak pidana perikanan masuk ke bidang pidana khusus Dan tindak pidana pajak masuk ke dalam pidana umum Jadi kayak terswitch gitu ya Namun sering berjalannya waktu Kedua tindak pidana itu diubah kategorinya Seperti yang sudah dikatakan lagi Nah ada tambahan juga nih Teman-teman juga harus tahu Indikator tindak pidana yang masuk ke dalam kategori pidana khusus ini Memiliki perbedaan itilah dengan bar ekstrim, mahkamah agung, dan juga lain-lain Tetapi secara umum yang diketahui tentang bidang pidana khusus ini adalah Perkara yang ditangani ketentuannya berada di luar kau hape Gitu sih simpelnya Nah kemudian Mbak apakah jaksa bidang pidana khusus pada kejagung dan kejar itu Masing-masing memiliki minimal perkara yang harus diselesaikan atau dikerjakan? Nah terkait minimal perkara yang ditanyain tadi Yang harus diselesaikan itu Dan yang gak ada targetnya Dulu memang ada target jumlah perkara Tapi kemudian berubah ya Yang saat ini menjadi optimalisasi penanganan perkara Yaitu mengoptimalkan penanganan perkara yang kerugiannya besar Pembuktian yang sulit, perkara yang still going on Meskipun kecil tapi berulang-ulang sehingga berdampak pada masyarakat Jadi intinya gak ada tuh namanya target-targetan di dalam kejagungan agung Kalau gitu kalau misalkan bisa gue simpulin Tugas dan mengunang utama dari jaksa bidang pidana khusus di kejagungan agung ini Melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi Tindak pidana pelanggaran yang berat, terpajakan, dan beacukan Kalau kemudian ada lagi terdapat perbedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus Nah terima kasih banyak juga buat temen-temen disini yang udah nonton Yes, bakso aja ini buka-bukaan soal jaksa See you guys, see you next time selamat menikmati